POTISI MUGA Iya, di Oxford, Cambridge, dan LSP Mencari biasiswa itu kayak mencari jodoh kamu Kita dirobek orang, dirobek lawan KPI itu justru improve gitu Karena tugas dia sangat penting gitu Lompat cerdas Jerman, so saya tuh emang kayak gitu pertama kalinya yang muncul di TV jadi jubis POTISI TAGAR KPI jangan urusin Netflix Wow Halo, selamat malam Tribuners Kembali lagi di On Camp Every Night kali ini barengan Tini Ausin tentunya Nah, di On Camp Every Night kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu Spesial tentunya Dan sosoknya ini merupakan politikus muda yang memiliki segudang prestasi Wow, siapa dia? Dan bahkan saat ini dia itu sedang melanjutkan pendidikan S2-nya di Oxford, Inggris Keren kan ya? Penasaran siapa dia? Langsung aja kita ngobrol Sudah ada Dara Nasution di sana Halo Kak Dara Halo Tini, apa kabar? Terima kasih Tribun udah-udah Ya, kabarnya baik Di sana Dara kabarnya gimana juga? Alhamdulillah baik Oke, dan akhir-akhir ini sibuk apa aja kegiatannya? Ya, jadi sekarang kan saya udah masuk tahap akhir dari S2 Lagi nulis tugas akhir aja sih riset Bareng salah satu lembaga di Indonesia Soal Indonesia juga Jadi ya lagi sibuk itu aja sih Oke Jadi Tribuners Sosok Dara ini merupakan politisi muda yang baru aja berumur 26 tahun, tahun ini ya? Iya, baru ulang tahun kemarin, minggu lalu Oh minggu lalu loh, maaf minggu lalu Oke Karena ini masih muda ya, kenapa memilih untuk menjadi seorang politikus? Alasannya apa? Ini kayak 1 million dollar question ya Jadi emang saya tuh kan lahirnya dari pematang Siantar gitu Dan saya ngeliat tuh gimana adanya kesenjangan lah ya Antara apa yang terjadi di Siantar, fasilitasnya Dengan ya apa yang terjadi di Pulau Jawa di Jakarta Makanya saya dari awal tuh punya cita-cita ya harus lanjut kuliah ke Jakarta Itu juga salah satunya kalau kita tarik lagi ya Karena sangat senjang gitu kondisinya Dan makin saya kuliah di UI, Alhamdulillah Terus belajar teori sosial politik Padahal ini menyadari kalau memang mau menutup kesenjangan itu Ya salah satu cara yang harus kita lakukan ya dengan Salah satunya ya berjuang dari dalam sistem gitu Meskipun ada banyak cara dan mungkin anak-anak muda lainnya Saya punya banyak cara juga Tapi buat saya yang saya ingin lakukan ya Mengubah keadaan itu dari dalam sistem ya Itu dengan masuk ke politik gitu Itu sih sebenarnya Jadi nggak pengen cuma marah-marah dari luar sistem aja gitu Mbak Tini Oke Jadi kayak ingin mengubah kesenjangan itu melalui politik kayak gitu ya Iya bener Karena ya beneran pas saya ngeliat Ini pas saya nyampe Jakarta tuh ya Pertama kali mau ke UI Itu saya ingat turun dari pesawat itu Pertama kalinya saya naik pesawat seumur hidup umur 18 tahun Pertama kali naik pesawat terus ke UI mau naik Damri kan waktu itu Terus di sekitaran bundaran HI dan lain-lain Selain saya tuh sampai melongo ngeliat flyover dan lain-lain Karena nggak ada gitu loh Dimana saya lahir tinggal besar tuh nggak ada Saya nggak pernah liat flyover seumur hidup gitu loh Dan disitu kan saya jadi kayak wah ini sesuatu yang ya harus diperbaiki gitu kan Dan salah satu caranya ya dengan kita memperjuangkannya lewat politik saya kira Oke baik Kemudian sebelum menjadi seorang politikus Memilih untuk menjadi seorang politikus Dulunya pernah bercita-cita ingin menjadi seseorang Atau dengan profesi yang lain nggak sih dulunya Sebenernya dulu saya tuh cita-citanya pengen jadiin nih Apa presenter TV kayak Mbak Dini sekarang gitu You keep my dream right now Jadi saya pengen itu Terus tapi sebelum masuk politik juga sempat jadi researcher Tapi di politik juga Tapi kalau ditanya apakah ingin selalu jadi politisi Saya tuh dulu ngerasanya lebih ke arah nggak berani mimpi gitu Mbak Dini Karena kan kita tahu dengan kondisi politik di Indonesia sekarang bahkan ya Itu tuh kayaknya kok agak nggak mungkin kita perempuan Masih muda nggak punya kenalan di politik Keluarga saya nggak ada satupun yang berhubungan pernah kerjun ke politik nggak ada Jadi ya itu kayak mimpi aja kamu mau dapat network dari mana mau ke sana Kampanye juga uangnya dari mana gitu kan Cuman pada waktu 2019 itu saya bersyukur sekali ada partai namanya PSI gitu Yang memberi ruang bagi anak-anak muda yang saya kira itu juga akhirnya bikin satu trendsetter kan Di dunia politik Indonesia di 2018-2019 Bisa dibilang karena ada PSI partai-partai lain pun pada akhirnya ngiputin kan Banyak anak muda juga dan sekarang kita lihat Saya sih happy sekali ngeliat banyak banget politisi-politisi muda Jubir-jubir muda nggak cuma di PSI tapi di partai lain gitu Jadi saya kira ini perubahan yang cukup bagus lah untuk memulai trend baru Bahwa yang masuk politik itu ternyata bukan cuma yang udah pemain lama gitu ya Atau yang udah punya jaringan bisnis segala macem Tapi sebenarnya anak-anak muda selama dia punya niat untuk membangun bangsa ini Sebenarnya bisa dari politik gitu Oke jadi ibaratnya sekarang ini anak muda udah buka mata tentang politik kayak gitu ya Jadi lebih nggak melulu soal orang yang dewasa untuk terjun ke politik Bahkan orang bisa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Dan kayak yang omongkan tadi menyuarakan ketidaksamaan rata yang ada di Indonesia ini Iya betul-betul Dan keinginan anak muda itu kan satu hal Dan saya kira dari dulu dari kita bicara zaman kemerdekaan Anak muda itu kan selalu aja di generasi itu sebenarnya ada anak-anak muda yang percaya politik Tapi apakah kemudian institusi parpolnya sendiri merespon keinginan itu dengan memberi ruang kan Itu yang mungkin dulu itu belum terjadi Tapi makin kesini sepertinya sih itu udah mulai Mulai ada gitu ruangnya ini Tapi sempat ada ketakutan nggak sih Karena kan Dara masih muda banget nih Kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik yang mungkin dianggap orang kan Politik keras ya dengan dunianya di bahasa dari segi apa Dari segi apa pun itu keras kan Sempat ada ketakutan nggak sih untuk kemudian terjun ke dunia politik itu? Kalau dibilang takut kayaknya nggak terlalu Karena gini kita tuh kan takut karena udah ngebayangin bakal ada apa Saya dulu masuk tuh nggak ngebayangin bakal ada apa aja Jadi yaudah semua orang yang kayak yaudah masuk aja di politik Apalagi kemarin kan memang majunya tuh di Sumatera Utara 3 Dapil Kampung halaman saya gitu kan Karena pengen ngelakuin sesuatu untuk kampung halaman gitu Jadi ya pada ketika kita masuk ke politik nggak ada ngebayangin yang lain-lain Apalagi waktu itu orang tua saya, ayah sama ibu saya Kayak mereka tuh mendukung banget dalam artian apapun yang bikin kamu bahagia Kamu ngerasa itu harus kamu lakukan gitu Kita insya Allah rido gitu ya kita doain kamu gitu Jadi saya sih udah pede aja gitu Tapi ternyata ketika udah masuk ke dalam itu beneran ya Ya bukan serem ya Tapi memang ya keras gitu Kayak misalnya kalau saya pasang Apa kita kan pasang baliho-baliho untuk promosi gitu ya Apalagi kalau untuk di kampung-kampung yang memang belum terjangkau medsos Karena dapil saya tuh seperti itu Itu biasa banget tiba-tiba baliho kita dirobek orang Dirobek lawan sih biasanya Tiba-tiba kita udah nemu gambar kita Diparit, diselokan kayak gitu keesokan harinya Itu biasa banget Terus misalnya juga kayak ketika Misalnya kita punya mobil untuk kampanye Itu udah deket-deket hari hak Kalau misalnya kita ngeliat Mereka ngeliat kita udah jadi saingan gitu ya Itu mobil kita dilemparin telur Dilemparin apa Batu kadang gitu Jadi it's Ya keras sih Belum lagi Ya sebagai politisi perempuan Saya juga pernah nulis soal ini kan The online harassment Yang kita terima gitu loh Kayak di medsos itu Orang-orang pasti ngomonginnya Gak fokus ke ide kita Tapi kita penampilannya seperti apa Atau mereka juga ngerasa ya Kita perempuan gak pantas aja Ada di politik dan ikut debat gitu loh Jadi all of that gitu kan Jadi memang Ya sesuatu yang Emang Dibilang serem Juga serem Tapi Pada akhirnya kita akan belajar sih Untuk ya udah mulai memilah-milah Mana yang harus kita pikirin Mana yang gak harus kita pikirin gitu Karena Ya itu akan ada terus gitu Oke Semoga Semoga ini gak Ini ya Gak bikin temen-temen yang nonton Jadi kayak aduh serem banget Enggak gak gak Tapi sisi-sisi Sisi baiknya banyak juga kok Kayak misalnya ketika kita ketemu warga Dan mereka tuh appreciate Apa Mereka tuh senang gitu Ketemu kita Mereka cerita Permasalahannya apa Dan kalau saya misalnya Pergi ke Apa Ke daerah yang sangat Rural gitu ya Kampung banget Di Sumatera 3 itu Mereka tuh bahkan sampai Yang kayak terharu Karena gak pernah ada Orang-orang yang Katanya caleg Gak pernah mau dateng ke daerah mereka Untuk dengerin Masalah mereka tuh apa gitu Dan saya kira Momen-momen seperti itu Yang memang priceless sih Kayak gak ada harganya gitu Yang kayak bikin Aduh hangat aja hati ini Kalo berinteraksi sama masyarakat Kayak gitu Gitu sih Tin Jadi kayak lebih Tau tujuan awal terjun ke dunia politik itu Untuk apa kan akhirnya Iya Kalo udah tau sih Ya lancar-lancar aja Mau apapun gitu Mungkin saya Sampai sekarang ya Kayak masih disini aja gitu Meskipun segala macam Itulah yang terjadi Oke oke Jadi buat tribuners yang belum tau ini Dara ini merupakan penggagas Petisi tagar KPI Jangan urusin Netflix Wow Apa yang membuat Dara mencetuskan Dari petisi tersebut Iya jadi Itu emang rame banget ya Pada waktu itu Jadi kan ceritanya Si KPI ini Lempar wacana Kalo mereka mau Mengurusi Supervisi gitu ya Ngawasin konten-konten Yang ada di media baru Kayak YouTube Facebook Dan juga layanan OTT Seperti Netflix iFlix Dan lain-lain gitu Dan disitu saya kaget Kita kaget karena Aduh kita taulah kinerja KPI selama ini Mengawasi TV Nasional aja Seperti apa gitu kan Sinetron Azab Segala macam Masih banyak Kenapa dia mau Merambah ke hal-hal yang Bukan tugas dia Kenapa dia mau awasin gitu Dan saya Kan S1 nya tuh Memang pendidikannya Kajian media gitu kan Jadi Kayak gatel aja sih Kok ada sih KPI ini Lempar wacana yang aneh-aneh Seperti itu gitu kan Jadi Ya berangkat dari situ Emang kegelisahan aja sih Dan saya punya beberapa teman Yang juga merupakan Konten kreator Dan juga para pembuat film gitu ya Kita Memang deket gitu Dan Mereka khawatir sekali Kalau misalnya itu Diawasi terus Ya kreativitas mereka Akan terhambat gitu Gimana kita bisa bikin karya Kalau Sangat-sangat dibatasin kan Banyak hal yang gak boleh gitu Dan Saya juga ya pada akhirnya Balik ke Evaluasi kinerja KPI nya gitu loh Ketika Mereka membiarkan Spongebob Dan Apa patung Di sensor Meskipun mereka selalu bilang Itu kerjaan film But Sorry bukan kerjaan film Tapi kerjaan stasiun TV But Ada sesuatu yang salah disana Sampai itu terjadi gitu kan Kenapa Anda sebagai regulator Gak lebih tegas Atau mensosialisasikan Dengan lebih Lebih baik Kepada TV Supaya mereka gak ketakutan gitu Nah Dari situ kita merasa Kalau itu terjadi di TV nasional Standar itu dibawa nanti ke media baru Mau jadi apa Kita kan Dan balik ke situ sih sebenarnya Jadi gak nyangka memang Itu saya bikinnya Emang ya bikin petisi aja Itu saya sebar Kita sebar ke Teman-teman semua Dan jadinya rame banget kan Wow Jadi Kalau dilihat dulu itu Petisinya sampai ditanda tangan nih Oleh lebih dari 70 ribu orang Iya kan Iya Yang terakhir Ketika kita Menyatakan kemenangan Itu 114 ribu Tanda tangan Dan Saya seneng banget Karena Itu gak berhenti di online Pada waktu itu Tapi juga kita bikin Aktivitas di offline nya Kita beneran demo Ke kantor KPI Kita bawa semua Apa Panduk karton gitu Untuk kita beneran Nunjukin foto-foto KPI Yang dia sensor Spons Bob Itu seru banget Dan ternyata banyak yang datang Rame banget yang datang Dan Team Change.org nya Sangat support kita Mereka bantuin segala macem Dan rame Dan Beneran kita Akhirnya menyerahkan Petisi itu Ketika dia masih 70 ribu Tanda tangannya Dan Abis itu Kita diterima langsung Sama Ketua KPI nya kan Salah satu ketuanya gitu Terus Ya abis itu bergulir terus kan Di media gitu Dan jadi perbincangan Dan pada akhirnya Si wacana kebijakan ini Dihentikan gitu Jadi Jadi Ini menunjukkan bahwa Sebenernya The power of Jempol netizen tuh Ternyata ada Tin gitu Jadi kan Orang kan selalu bilang Ngapain Petisi itu kan Ya lah jempol doang gitu Tapi Dengan kasus Si KPI ini Kita itu jadi contoh Bahwa ya Ya dengan kita Bersama-sama gitu ya Ada advokasi Isu yang memang Kita peduli Bersama-sama ya Walaupun itu Melalui petisi online Ternyata ada Ada hasilnya Oke Jadi Keputusan KPI pada saat itu Memang membuat Polemik dari segala kalangan Iya Benar Dianggap Enggak masuk akal Dari kayak Konten yang Lucu-lucuan animasi Kayak gitu Kenapa kemudian bisa Diberi sanksi Padahal kayak konten yang ada Di media Masih banyak kayak gitu ya Dan sampai sekarang Masih banyak kan Sebenernya Dan setelah Saya ingat setelah Si KPI itu kita Ada petisi itu rame-rame Dan setelah itu kan Ada kasus SpongeBob juga kan Yang mereka sensor itu gitu Dan itu menjadi rame lagi gitu Sampai kita debat di salah satu TV gitu ya Dan saya yang bertanya ke mereka Saya tanya kira-kira begini Mereka bilang kalau misalnya Sepanjang sinetron itu ada nilai Value-nya gitu ya Entah value apapun itu Itu akan dipertimbangkan oleh KPI Untuk tetap dilanjutkan Meskipun tidak masuk akal Lalu saya tanya ya Ketika ada value tapi tidak masuk akal Dilanjutkan tetap oleh KPI Terus salah satu komisionernya bilang Dimana letak titik tidak masuk akalnya Dan itu viral banget juga Video potongan itu Jadi bener-bener Ya gitulah KPI Banyak yang harus Dibenahi dari KPI saya kira ya Wow Anggapannya Luar biasa ya Pokoknya kalau udah ada yang berantem antara KPI Itu sebelahnya akan dicari tuh kayaknya saya gitu Lawannya KPI Padahal enggak Padahal sebenarnya saya tuh nggak Bukan benci KPI Saya justru menyadari Betapa pentingnya Fungsi KPI gitu ya Dalam mengawasi Siaran-siaran yang menggunakan frekuensi publik Makanya kita pengen KPI itu benar gitu loh Jadi bukan yang kayak Ya kita pengen KPI dibubarkan Atau segala macem Saya sih nggak pada posisi itu Saya pengen KPI itu justru improve gitu Karena tugas dia sangat penting gitu Di daerah gitu ya Saya karena nyalek juga Saya berkesempatan turun ke daerah-daerah gitu ya Dan saya melihat sendiri Masyarakat di daerah itu ya Mengandalkan televisi nasional untuk sumber informasi mereka gitu Jadi bayangin Tin kalau misalnya Apa yang mereka tonton itu nggak diregulasi dengan benar gitu Malah yang diregulasinya yang aneh-aneh gitu kan Ya KPI mesti sadar lah bahwa ada masyarakat dan banyak masyarakat Indonesia Terutama di pedesaan yang bergantung sama konten-konten yang mereka awasi And you better do your job gitu loh Gitu sih Tin Oke Kalau menurut daerah sendiri ini Pandangan daerah mengenai konten yang ada di media baru Dengan yang ada di media per televisi Antara keduanya ini yang paling berpengaruh Yang mana sih sebenarnya di masyarakat saat ini? Ya kalau ditanya Sebenarnya kan sifatnya itu bukan media baru tuh tiba-tiba muncul out of nowhere Saya kira media baru tuh lebih ke arah dia meng-highlight Apa yang sudah ada di media lama gitu Kayak misalnya kita bicara misalnya apa Lambeturah gitu ya Atau gosip atau bully dan lain-lain Itu kan sesuatu yang memang sebenarnya udah ada di media-media lama gitu Cuman dengan adanya media baru jadi lebih kelihatan aja ke-highlight gitu Itu satu hal Tapi kalau misalnya ditanya mana konten yang lebih berpengaruh di masyarakat Saya kira ya itu tergantung aksesnya Tin Kalau misalnya Masyarakat di perkotaan yang kita memang sudah Wifi di mana-mana Kita udah pakai smartphone dan lain-lain Pasti memang konten-konten dari media baru itu yang lebih berpengaruh gitu Kayak misalnya teman-teman kita deh siapa yang masih nonton TV gitu kan sekarang Kayaknya sih udah jarang gitu Apalagi anak-anak muda udah nggak nonton TV Nontonnya Netflix, nontonnya YouTube gitu Tapi di sisi lain kayak saya bilang tadi ada juga orang-orang di luar sana gitu ya di Indonesia bagian Yang mungkin masih mengandalkan televisi nasional Dan survei juga bilang gitu kan Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia itu masih sangat mengandalkan televisi Berita televisi untuk informasi di bidang politik gitu loh Jadi ya masih signifikan juga itu sih Makanya ya Tapi saya nggak percaya kalau di tengah-tengah konten yang berpengaruh di hidup kita ini Mau itu media baru atau media lama Saya nggak setuju dengan penyensoran gitu Saya tuh selalu percaya bahwa pada akhirnya Halayak atau audiens yang menikmati konten itu yang harus memang punya critical thinking Untuk ya berpikir sendiri untuk dirinya gitu Karena nggak fair kan kita sensor satu konten dengan alasan yang Atau nilai yang kita percayai Sementara orang lain kan belum tentu mempercayai nilai itu gitu kan It's better that ya udah kalau lo nggak suka konten itu lo yang nggak usah konsumsi gitu loh Itu sih Tapi memang it's a long way to go dalam artian Ya itu kan berkelindan juga dengan pendidikan gitu ya Kemampuan orang menyerap informasi literasi lah pada dasarnya Tapi saya senang sih kayak Kominfo misalnya Mereka sudah mulai bikin gerakan literasi digital nasional ya Dan itu mereka aktif tuh bikin webinar-webinar yang berusaha untuk menjangkau begitu banyak orang gitu Saya beberapa kali jadi narasumber juga gitu ya Ngasih paparan soal itu dan saya kira ini salah satu program yang baik lah gitu Meskipun ya tentu masih panjang perjalanannya Oke Apalagi nih masyarakat kita ini juga sebenernya banyak banget yang kayak Sukanya nyebar hoaks Iya Iya bener-bener Bener Apalagi ini tengah pandemi kan Bener-bener Iya sih Kayak di pandemi kayak gini tuh Wah banyak banget yang kayak berita-berita yang nggak bener Kemudian masyarakat pun akhirnya percaya dengan apa yang disebar oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu Sebenernya kalau Dara nih menyikapi tentang konten-konten yang kayak gitu tuh seperti Bagaimana sih sebenernya? Iya kalau saya sih ngeliat orang-orang yang nyebarin itu Kadang-kadang mereka tuh ya ketakutan aja gitu loh Dan kadang-kadang mereka memang sangat khawatir dengan hidupnya gitu ya Jadi mereka tuh mencari pihak untuk disalahkan biasanya Makanya kan isi dari hoaks-hoaks itu kan sangat konspiratif kan Seolah-olah ya memang ada yang salah ada elit global Yang mau pasang chip buat kita semua kalau kita divaksin gitu kan Karena ya itu bias yang sangat umum dari manusia sih kita inginnya Kita ingin selalu melihat dunia secara hitam putih dalam artian ada hero pahlawan Dan ada vilain ada penjahat gitu Dan umumnya memang di suasana seperti ini ya crisis kayak lagi pandemi Dorongan itu kuat banget gitu untuk nyari siapa nih yang salah gitu Padahal kan sebenernya ya pandemi just happen gitu Kadang-kadang ya memang penjelasannya just happen aja gitu kan Gak ada yang salahin juga Cuman ya pada akhirnya ya harus diajak ngomong Dan kalau temen-temen yang disini punya grup lagi di dalam grup keluarga gitu dan ada begitu Ya harus punya kesabaran lebih untuk bantu jelasin sih Bantu rasionalisasi terus-terusan gitu loh Karena kalau nggak di counter mereka akan selamanya ngerasa bahwa itu benar itu satu Dan yang kedua kadang-kadang nih ya Tin Orang-orang yang seperti itu psikologinya gitu ya Mereka ketakutan mereka khawatir Mereka tuh kadang-kadang pengen divalidasi gitu loh Tin Dan mereka menemukan itu dari si kelompok-kelompok penyebar hoax ini gitu Merasa perasaannya diafiliasi dengan hoax-hoax itu ya Kita sebagai orang-orang terdekatnya Ya kalau kita tahu ada misalnya Om Tante kita yang seperti itu Ya jangan malah dimusuhin atau Ya apaan sih Om annoying gitu kan Ya justru you have to talk to them Dan ya ajak ngobrol aja Sebenernya mereka tuh kenapa gitu kan Saya kira itu sih Tin Karena kita juga sebagai anak muda kadang-kadang ya itu Kalau ada Om Tante kita nyebar hoax di grup keluarga Kita malah ngeceng-cengin gitu kan Bukannya malah ikut ngomong ke mereka dan kasih tahu gitu Itu sih Oke kadang juga gemes sih ketika Gemes Iya tapi Ngempi banget gemes Kenapa sih ya Tapi harus maklum bahwa mereka itu kan nggak Apa ya Ya mereka tuh generasinya beda sama kita gitu ya Jadi ya Ya bayangin zaman mereka nggak terbiasa dengan informasi yang segitu banyak gitu Dan ini ngomongin tentang politik Nah tahun 2019 selalu ini Dara mengikuti kontestasi pemilihan umum legislatif Dapil 3 Sumatera Utara Bener ya Terus kemudian selama kontestasi ini Dara ini uniknya selalu menggaungkan no money politics Wow Apa sih kemudian alasan Dara pada saat itu selalu menggaungkan no money politics Ya alasannya Tin sebenarnya sederhana karena nggak ada duitnya yang mau dibagiin Jadi kan kita sebagai caleg muda ya Kayak saya tuh bisa maju Kayak tadi saya bilang saya nggak punya background politik sebelumnya gitu Keluarganya juga biasa aja gitu Jadi ya memang maju itu gara-gara donasi orang-orang gitu Ada yang mau donasi kaos ada yang donasi nih ongkos buat keliling gitu kan Ya emang banyak orang yang orang baik yang pada akhirnya donasi gitu Itulah yang buat saya bisa maju kemarin Jadi udah ngepas banget nggak bisa kayak bagi-bagi uang juga Dan kalaupun ada itu kan persatu-satu hal tuh uangnya nggak ada Tapi kalaupun ada misalnya Dara which you want to do that gitu Mau nggak ngelakuin itu Saya kira saya nggak melakukan itu karena ini prinsip kita di PSI juga sih Kita pengennya politik Indonesia itu naik kelas lah gitu Jadi kita bener pengennya ya ketika orang ngeliat kita itu Dan mau milih kita itu bukan karena uang gitu Tapi lebih ngelihat program kita apa sih Visi misi kita apa sih Dan kita sadar betul bahwa ini juga lagi-lagi ya Tin Masih sesuatu yang sangat jauh gitu Tapi kalau kita berbicara tentang salah satu perubahan yang meskipun masih jauh kan Harus dimulai Harus ada yang memulai gitu Seperti halnya memasukkan anak-anak muda ke politik Itu belum perfect, belum sempurna Tapi harus ada yang memulai Begitu juga dengan semangat tidak ada money politics ini gitu Jadi kita pengen memulai tradisi baru lah gitu Meskipun ya di lapangan itu bikin masyarakat cukup kaget gitu Karena kan mereka selama ini Ya itu udah terjadi bertahun-tahun gitu loh Kalau mereka misalnya ketemu sama calon anggota legislatif Apalagi di tingkat RI gitu ya nasional Itu pasti budayanya adalah bagi-bagi uang gitu Cuman ya mereka cukup Ya responnya bermacam-macam ya Ada juga yang kayak Lah kok nggak bawa duit sih gitu misalnya Atau tapi ada juga orang-orang yang sudah lebih Apa ya sudah lebih kritis dan sudah lebih Tercerahkan gitu ya Mereka lebih kayak Oh justru bagus kalau kamu nggak bawa duit gitu Berarti kamu memang nantinya pengen serius gitu Jadi ya responnya macam-macam juga gitu Tapi yang mau saya bilang adalah Kalau kita ngomongin money politics Nggak bisa nyalahin masyarakatnya juga sih Karena mereka juga udah sering banget dikadalin gitu kan Sering banget dijanjiin mau ini mau itu Tapi nggak pernah kejadian gitu Jadi masyarakat mikir daripada lo ngadalin gue terus-terusan Yang mending gue maunya yang jangka pendek aja Apa yang bisa gue dapatkan today gitu hari ini juga Dan pada akhirnya money politics itulah gitu Jadi ya ini auto kritik banget sebenernya Untuk para politisi dan parpol gitu ya Bahwa ya masyarakat itu mau seperti itu Inginnya seperti itu ya Karena mereka udah terlalu lama dikecewakan Sama politisi dan parpol sebelumnya gitu Bener-bener Dan itu bukan menjadi sebuah rahasia umum lagi ya Iya, ya bahkan udah tahu Karena udah buka-bukaan gitu Iya, bener-bener Oke Namun nih Darah pada saat itu belum bisa melenggang ke Senayan Iya kan? Sebagai anggota darah Iya Oke Tapi Wow Jangan terkejut Meskipun gak bisa melenggang di kursi Senayan Jadi darah ini diterima di tiga universitas terbaik di dunia Tiga loh Tiga universitas terbaik di dunia Wow Gimana itu perasaannya dulu? Iya Iya Di Oxford, Cambridge, dan LSI Semuanya di Inggris Yatin Dan kaget sih Tapi senang juga sih Pada waktu itu senang banget sih Gimana sih mulanya bisa diterima di tiga kampus terbaik dunia? Tiga, ini enam ya Terus Terus Kemudian akhirnya memilih Oxford menjadi salah satu kampus pilihannya Iya Jadi kenapa pilih tiga? Karena waktu itu emang saya nekat aja daftar ketiga itu gitu Jadi kan di Indonesia itu sebenarnya kita sering dinasehati bahwa Yaudah mungkin pilih kampus tuh Ada kampus yang tier satu gitu ya Kayak Oxford, Cambridge, dan LSI Itu harus daftar itunya satu atau dua Tapi harus kasih cadangan juga di tier dua atau tiga Nah saya waktu itu yang kayak Yaudah coba aja untuk daftar tiga-tiganya gitu Siapa tau memang rezeki di sana Dan ternyata Alhamdulillah ya emang selama kita Selama kita bahasa Inggrisnya oke gitu ya Lewat dari skor yang mereka inginkan Yang kedua juga kita IPK-nya bagus ketika S1 Dan yang ketiga kita itu kayak betul-betul tau Kenapa kita mau ngambil jurusan itu Dalam hal ini kan saya public policy di tiga-tiganya Dan saya kira di personal statement saya itu cukup clear gitu Apa sih yang bikin saya pengen belajar public policy Dan karena saya udah di politik gitu kan dengan segala yang Saya lakukan lah nyalek Apa bikin petisi viral dan lain-lain Itu kayaknya menurut mereka itu cukup kuat gitu Untuk ya saya dikasih tempat pada akhirnya Untuk belajar di kampus mereka gitu Itu sih sebenernya jadi Kalau ditanya kenapa ya Karena emang fit aja Cocok aja gitu profil universitasnya sama profil anak yang daftar Ini sih yang mungkin perlu juga teman-teman di rumah Yang lagi nonton untuk catat ini gitu Jadi kalau kita apply ke UNIF apapun ya coba sesuaikan gitu UNIF yang mau kita pilih dengan profilnya kita Jurusannya dan segala macem itu satu Terus yang kedua kalau ditanya kenapa pada akhirnya Oxford Karena Oxford itu menawarkan beasiswa penuh dari Jardin Foundation Jadi Jardin ini beasiswa yang terafiliasi dengan Cambridge dan Oxford Jadi anak-anak Indonesia yang masuk ke Cambridge dan Oxford Biasanya akan ditawari untuk daftar Jardin Oxford menawarkan saya untuk daftar Jardin dan Alhamdulillah keterima gitu ya Dan udah setel semua gitu Jadi mereka yang kayak kita bayarin tuition fee kamu Uang sekolah kita bayarin biaya hidup kamu Tiket pesawat segala macem ya tinggal berangkat gitu Itu matters kan Sebagai orang yang ya Ya udah kita kan kemarin belum Enggak punya Enggak akan berangkat lah kalau enggak beasiswa Jadi beasiswa itu jadi variabel penting Dan yang berikutnya si Oxford itu Dia memang janji untuk melaksanakan Apa kegiatan belajar dan mengajar itu secara tatap muka Sementara untuk LSI dan Cambridge pada waktu itu Belum bisa menjanjikan itu karena di tengah pandemi Oke Udah di Oxford kemudian sekolahnya dapat biaya siswa full ya? Full semua aja Oke Tapi sebelum dapat biaya siswa ini dijatinkan tadi ya? Iya Dulu pernah mendaftar biaya siswa lain juga enggak? Iya Iya saya daftar di Shevening kan dari Inggris Saya daftar LPDP juga Tapi enggak keterima enggak tahu kenapa Mungkin karena belum rezeki ya Jadi ya kayak kalau enggak keterima biaya siswa itu Enggak usah dianalisis dalam-dalam Kenapa gitu Mungkin ya kriterinya belum cocok Dan belum rezeki aja ya udah diperbaiki ke depannya Terus saya daftar ke Shevening Alhamdulillah Shevening itu Saya udah wawancara tahap akhir Dan tinggal nunggu pengumuman waktu itu Tapi karena jardin datang duluan gitu kan Dan dia sudah sorted out semua Udah semuanya udah dia atur Jadi akhirnya saya ngambil jardin Dan ngelepasin aplikasi saya di Shevening gitu sih Wow Luar biasa Oke Karena ini dapat biasiswa yang full juga Dan di universitas yang diidam-idamkan oleh banyak orang Tips dong Tips untuk mungkin mahasiswa atau orang-orang di luar sana Yang mungkin kepingin kuliah di luar negeri Atau yang kepingin kemudian dapat biasiswa full di luar negeri Itu gimana sih caranya? Ya yang pertama Yang pertama ada soal teknis dan ada soal substansi Kalau teknis itu kita bicara soal gimana Kamu bisa nulis personal statement dengan kalimat yang misalnya Oke persuasi bikin orang tertarik membaca dan lain-lain Atau gimana misalnya kamu bisa Apa ya mempresentasikan dirimu dengan baik ketika kau wawancara Dan itu perlu dipelajari Dan penting gitu ya Karena manusia kan selalu kita ini main persepsi sebenarnya gitu kan Jadi hal-hal teknis itu penting juga gitu Tapi menurut saya yang lebih penting adalah soal substansinya Tin Jadi substansi itu lebih soal Kamu tuh profil kamu udah kuat atau belum Kamu tuh udah berkiprah apa aja sih gitu Kamu udah ngapain aja sebelum kamu memutuskan untuk S2 Selesai kamu S1 kamu ngapain aja apa yang udah kamu lakukan gitu Terus misalnya kamu punya ide apa tentang negara ini Kamu punya rencana kontribusi apa untuk negara ini ke depannya Setelah kamu dapat beasiswa ini gitu Jadi masalah substansi masalah profil kamu Itu memang udah harus kuat dulu gitu Jadi percuma kita kasih tips soal bagaimana menulis personal statement yang baik Tapi yang mau ditulis belum ada gitu loh Tin Jadi kan susah juga gitu Nah cara memperkuat substansi ini Satu saya menyarankan untuk anak-anak Indonesia yang mau kuliah itu Kamu harus kerja dulu Karena kalau kamu kerja dulu itu kamu lebih terpapar sama realita di lapangan kan Seperti apa gitu Kamu nemu kejadian-kejadian apa Kamu punya proyek apa gitu Yang kamu jadinya ada achievementnya gitu Yang bisa diceritakan nanti di personal statement Itu akan meningkatin profilmu Yang kedua adalah gabung organisasi Gabung organisasi apapun itu Misalnya NGO atau Kamu organisasi kemasyarakatan gitu ya Yang bergerak dalam satu isu parpol misalnya Karena itu akan menunjukkan bahwa kamu tuh punya keterikatan dengan komunitas Dan kamu dilihat sebagai orang yang organisatoris gitu loh Ngerti organisasi dan lain-lain gitu Jadi dua hal itu sih yang paling penting untuk disubstansi kayaknya Dan yang paling dasar adalah memang harus kenal diri sendiri sih gitu Jadi kalau kamu Karena kan kayak saya bilang tadi Tin ini soal matching aja Mana sekolah yang mau nerima kamu Mana biasa saya mau nerima kamu Sama kamunya kayak apa gitu Iya udah udah Ini kayak cari jodoh Ini kayak cari jodoh aja Tin gitu Jadi yang kayak Kalau kamu gak keterima itu bukan karena kamu gak bagus No tapi yang mereka cari itu bukan orang kayak kamu gitu loh Si sekolah-sekolah itu nyarinya bukan Bukan orang yang profilnya kayak kamu gitu Saya bilang You have to know yourself Kenal dirimu Strength weakness kamu tuh apa Dan mulailah kamu mencari di luar sana Kira-kira unif atau beasiswa mana yang Kira-kira mau nerima anak kayak kamu gitu Ini kayak cari jodoh aja nih Iya bener-bener Soal jodoh soal gak jodoh aja sebenernya Kalau cari beasiswa dan kampus ini Karena saya banyak banget Tin Saya kan karena sudah keterima gitu ya Banyak mentorin lah gitu kan Temen-temen yang juga mau keterima gitu Eh mau lanjut S2 Kadang-kadang kita tuh dia udah nyoba dimana-mana gitu ya Pas dia ganti negaranya eh keterima gitu Setelah dia berkali-kali gak keterima misalnya di Eropa Temenku gitu ganti ke Turki eh keterima Full beasiswa dia mau berangkat sekarang Sampai kayak eh bukan gara-gara dia gak pinter gitu kan Dia pinter banget gitu Cuman ya kadang-kadang ya Belum ketemu aja sama jodohnya gitu Jodoh beasiswa dan kampus gitu Oke jadi buat temen-temen nih yang mungkin lagi Atau sedang mencari beasiswa Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu dong Iya Jadi ikuti organisasi kemudian Mungkin kayak tadi link sana sini Kemudian aktif Betul Bener kayak gitu Dan itu tadi Mencari beasiswa itu kayak mencari jodoh Kamu itu berpulong dimana Cocok dimana nih Kalau gak cocok Yaudah cari yang lain gitu Move on gitu kan Kadang-kadang orang suka nanya TNK gimana kalo gagal ditolak beasiswa dan lain-lain Gimana ngadepin Yaudah kayak kamu putus aja kayak Yaudah belum cocok You just move on aja sedih aja kayak 2 hari 3 hari Dan after that yaudah kamu mempersiapkan diri untuk next opportunity gitu kan Beasiswa selanjutnya yang buka apa gitu Kamu tuh senangis kan jadi Apa kesempatannya lewat gitu aja Aduh Udah bener-bener jodoh beneran nih Bener Mirip soalnya mirip Kalau gak jodoh ya udah move on lah Nyari yang lain aja Gak usah diterus-terusin sedih-sedihnya Oke Dulu ini karena keterima di 3 universitas terbaik dunia nih Dulu sempet bingung gak Dulu kan mau di Ayunnya juga sempet bingung gitu Oh iya Memilih 2 universitas juga terbaik Nah Dara juga sempet bingung gak memilih ketiganya itu Iya sempet bingung pasti lah kan Dan gak cuman bingung universitas Saya juga bingung beasiswa pada waktu itu kayak Harus terima jardin Karena jardin tuh kayak Pas dia bilang Oke selamat ya Dara kamu diterima Kita mau jawabannya 3 hari lagi gitu Jadi itu gimana ya gitu Itu saya juga galau kayak mau tetep nunggu sepening Atau ambil yang ini gitu kan Cuman pada akhirnya saya tuh beruntung Karena punya apa ya banyak senior-senior gitu ya Dosen juga yang udah melalui proses ini duluan gitu Jadi mereka itu lebih bisa kasih Variable-variable pertimbangannya gitu loh Jadi kayak misalnya Ada yang nyaranin kamu harus pertimbangin Apakah kotanya kayak apa Kamu harus lihat tuh di London di Cambridge sama Oxford Itu kira-kira kamu sukanya kota yang mana gitu Atau dosennya dosen mana yang kira-kira paling sesuai Sama riset kamu ke depannya Kamu paling Dan mereka ada di mana di antara tiga itu gitu Atau kita juga bicara soal jaringan alumni Ini pada akhirnya yang bikin saya Mantap di Oxford juga adalah Karena dari ketiga program itu Oxford adalah yang paling global Jadi sekelas kita tuh 144 anak dari 50 negara Jadi itu pengalaman yang gak ada di dua lainnya Karena di Cambridge dan LSI Mungkin hanya sekitar 30-40 anak gitu Jadi kan kurang Kurang banyak gitu temennya Sementara saya sadar sebagai politisi gitu ya Kita kan di negara yang semakin global ini Kita perlu punya temen Gak cuma ya di Indonesia Tapi juga di tingkat internasional gitu Kayak sekarang very heartbreaking Saya punya temen di Afghanistan gitu ya Kita ngelihat berita Tapi juga ternyata kita kenal gitu Sama temen kita yang keluarganya Masih ada di sana Dan saya kira itu Jadi sesuatu hal yang sangat Sangat apa ya Sangat mengubah perspektif kita lah Ketika kita memang tahu gitu Ada temen kita orang sana Jadi memang alumni Jaringan alumni itu penting gitu Jadi saya mempertimbangkan Variable-variable itu gitu ya Dibantu dengan para dosen Para senior-senior saya Yang udah melalui tahap itu duluan gitu Jadi makanya penting banget Tin Kayak kita tuh harus menjaga hubungan Sama orang-orang ya Yang udah di atas kita gitu Dosen kita misalnya ya Atau bos kita yang udah pernah S2, S3 gitu Karena along the way kita tuh kan Banyak gak taunya gitu ya Tin Jangan salah tahu gitu Kita banyak gak taunya Dan kita akan butuh banyak Bukan nasihat ya Tapi kayak masukkan lah input gitu Dari orang-orang ini Meskipun pada akhirnya Ya emang kita sendiri yang harus menentukan gitu Dan ya Dan satu hal kalau udah ditentukan Yaudah gak usah Gak usah di look back Gak usah nengok-nengok ke belakang gitu Kamu udah make decision Jalanin aja gitu Itu sih Terus kemudian kegiatan darah selama kuliah di sana itu Ngapain aja Ataukah tetap berkecimpung di dunia politik juga Atau gimana Ya jadi selama di Oxford Memang karena kita lagi pandemi Gak bisa terlalu banyak ikut kegiatan yang ekstra kuliah di kampus ya Padahal biasanya tuh banyak banget ya Jadi gak banyak kegiatan itu Tapi saya ikut kegiatan PPI sih Meskipun gak jadi pengurus ya Karena kan saya masih aktif di parpol Dan PPI melarang pengurus untuk aktif di parpol Jadi akhirnya saya lebih ke apa ya Peserta Tapi saya seneng banget sama teman PPI Oxford gitu kan Kita bikin acara macem-macem Itu satu kegiatan Yang kedua tetep ya di parpol gitu Saya tetep bikin rilis Tetep ya bikin statement Meskipun dari Oxford Kadang-kadang juga masih tetep beberapa kali gitu ya Sempet masih interview juga gitu atas nama parpol Meskipun ya berarti harus bangun kayak jam 3 pagi Atau jam setengah berapa Setengah 1 pagi gitu Karena time difference kan waktu itu Tapi ini sih Tetep seneng ngelakuin itu Karena ya kita sekolahnya public policy Dan itu beneran seneng aja ketika bisa langsung mempraktekan itu Dalam diskursus politik aja gitu Jadi nggak cuma belajar teori tapi Kita juga tetep terlibat aktif di politiknya gitu Jadi ngomong-ngomong tribuners Dara ini dulunya juga menempuh pendidikan S1 nya di UI Wah dan menjadi mahasiswa lulusan terbaik Dan IPK nya Jangan tanya dong berapa 3,95 hampir sempurna Luar biasa Kemudian bisa diterima S2 di Oxford University juga Terus menurut Dara ini Karena dapat nilai IPK tinggi Kemudian bisa diterima di universitas ternama tentunya Seberapa penting sih arti pendidikan buat Dara sendiri? Ya aku suka banget sama pertanyaan ini Karena saya tuh emang dibesarkan dengan nilai pendidikan yang kuat banget gitu Tin mungkin temen-temen beberapa udah pernah denger saya ngomong ya Bahwa saya tuh kan lahirnya emang ayah saya tuh pas saya lahir dia OB gitu Tapi kenapa kehidupan kita berubah gitu Karena ayah saya tuh dari mulai OB Lalu dia ngambil kuliah malem gitu loh Tin Jadi kamu bayangin dia siangnya OB Di kantor bantu-bantu gitu ya Terus malemnya dia ambil SH Sarjana hukum gitu Kuliah malem naik Vespa pada waktu itu Dengan ngutang ke saudara gitu ya Tapi dia melakukan itu aja gitu loh Karena dia percaya bahwa Itu bakal dengan gelar dia kuliah pada waktu itu tahun 90-an Itu bakal ngubah hidup kita Dan itu kejadian gitu loh Tin Ketika ayah saya dapet gelar SH Dia coba apply lagi ke perusahaan BUMN yang sama Dan dia diterima Dan setelah itu dia Setelah dia sudah diterima jadi karyawan gitu ya Dan dia bekerja keras terus-terusan Sampai sekarang Alhamdulillah Dia udah punya posisi gitu kan Tapi itu juga baru terjadi ketika Mungkin saya SMA gitu Jadi perubahan itu pelan-pelan Tapi saya ngeliat tuh Gimana titik balik ayah saya berani untuk kuliah lagi Ketika dia jadi OB Itu beneran titik balik kehidupan kita gitu loh Tin Dan saya beruntung sekali bisa menyaksikan itu gitu loh Jadi kita sekeluarga karena ngeliat bahwa Oh iya ya ayah tuh kuliah Makanya kita bisa berubah gitu nasibnya Jadi keluarga saya juga sangat menekankan itu Kalau kamu pengen berubah juga nasibnya Kayak kita ini Ya kamu harus kuliah gitu loh Kamu harus kuliah yang tinggi Kamu harus sekolah yang tinggi Kalau bisa kamu Meskipun perempuan gitu ya Gak ada tuh di keluarga saya perempuan tuh Harusnya gak usah sekolah tinggi-tinggi Justru mereka yang kayak semua anaknya Mau laki-laki mau perempuan Emang disuruh sekolah tinggi-tinggi Meskipun pada waktu itu Kita gak terlalu punya banyak biaya juga gitu Kayak misalnya Saya ingat di tahun 2000-an gitu ya Anak-anak susia saya di Pematang Siantar Gak banyak yang didaktarin TK gitu Tin Tapi orang tua saya Waktu itu ayah saya masih OB jaman itu Ya saya tuh TK gitu loh Dimasukin TK dengan Saya gak tau mereka cari duit dari mana Tapi pokoknya Ini anak harus disekolahin dengan baik gitu Dan itu berlanjut ke jenjang selanjutnya Mereka tuh pasti gak pernah Gak pernah pelit gitu Kalau misalnya diminta untuk Hal-hal pendidikan Beli buku, beli seragam apa Mereka pasti ada aja gitu Diusahain gitu loh Tin Bela-belain banget gitu Untuk pendidikan Meskipun pada akhirnya kita gak pernah jalan-jalan Kita gak pernah Ya gak pernah seneng-seneng gimana gitu ya Biasa banget hidupnya gitu Jadi emang buatku tuh penting banget Pendidikan itu dan terbuktikan Pada akhirnya ya Saya tuh orang pertama dari keluarga saya seluruhnya Yang kuliah ke Jawa Kuliah di UI Pertama kalinya Yang masuk politik Pertama kalinya yang muncul di TV Jadi jubir Pertama kalinya ke Inggris gitu loh Ke luar negeri Jadi Saya pertama dari banyak hal di keluarga saya Dan saya berharap Ini jadi apa ya Ya jadi Showcase lah buat Anak-anak Indonesia di luar sana gitu Meskipun kamu mungkin lahirnya gak terlalu beruntung gitu ya We cannot pick our parents right Kita gak bisa milih kita mau lahir dimana Tapi ya as long kamu tuh Ya mau berusaha gitu ya Mau berusaha gitu Dan kamu percaya kamu punya growth mindset Kamu percaya bahwa hidupmu bisa berubah gitu Kamu percaya bahwa kondisi itu bisa improve Saya kira itu yang penting sih gitu Dan pendidikan itu memang jadi salah satu yang Yang bisa mengantarkan itu gitu Makanya Tim kemarin di medsos kan sempat rame ya Bahwa kuliah itu sebenernya buat apa sih aktualisasi diri atau kerja Buat saya dan jutaan anak Indonesia lain yang memang dikirim untuk Memperbaiki nasib keluarga gitu ya dengan kuliah Ya kuliah itu emang untuk ujung-ujungnya Supaya kerja yang bagus gitu Iya dan saya mau bilang gak salah juga Kalau memang kamu yang mahasiswa sekarang Dan kamu memang kuliah untuk tujuannya Memang untuk kerja dan memperbaiki kehidupan keluargamu Nothing's wrong with that gitu loh Dan justru itu bagus kan gitu Kamu punya tujuan yang itu gitu Jadi ya keep fighting lah buat temen-temen di luar sana Yang mungkin ketika kuliah Saya juga kuliah masih part-time gitu ya Karena kuliah dari orang tua juga kan gak sebanyak itu gitu Jadi saya part-time ikut asisten riset Saya ikut ngeliput humas UI yang ya lumayan gitu loh Jadi ya emang ya begitulah gitu loh Jadi pendidikan itu balik lagi Cuman ya buat banyak orang Cuman itulah pintu keluar kita dari kemiskinan gitu Gitu Tien Suka gemes juga kalau denger argumen tentang kayak Buat apa kamu tuh wanita sekolah tinggi-tinggi Nah sekolah di dapur doang rusin anak Wah suka kayak hmm gemes Kenapa sih kenapa harus bilang seperti itu Kayak gitu loh ya Benar, benar Dan kalaupun kita berpendidikan ke dapur Tapi kan dapur kita beda Nanti dapur kita beda Oh iya benar Oh iya Dapur kamu dengan dapur saya Dapur beda Oke Iya Oke jadi kan Pendidikan itu intinya ketika Kamu memilih untuk bersekolah Ataupun kamu di Kayak diomongin darah tadi kayak Kamu itu gak bisa memilih dilahirkan oleh Keluarga dengan status sosial yang tinggi Atau rendah atau yang sedang Yang bisa merubah diri kamu Ya cuma diri kamu Gitu kan Benar Jadi seberapa besar usaha kamu Untuk merubah diri kamu dan keluarga kamu Ya Meskipun kita gak menampik bahwa Ada orang yang sudah berusaha keras Tapi dia gak Gak ini juga kan Gak Gak mungkin mendapatkan hal yang dia inginkan gitu Jadi ya menurut saya ke Apa ya intervensi dari pemerintah Untuk membuka akses gitu Itu mesti tetap dilakukan gitu loh Jadi harus berjalan bersamaan gitu loh Gak bisa kita yang kayak Cuman Nyala-nyalain sistem Tapi juga gak Gak memotivasi individu untuk berusaha Atau sebaliknya Cuman memotivasi individu untuk berusaha Tapi juga gak Mengakui bahwa Ada sistem pendidikan Yang juga belum Belum bagus nih gitu kan Kesenjangan balik lagi Yang saya bilang tadi itu masih ada gitu Jadi sebenarnya dua hal ini Mesti berjalan bersamaan gitu Tapi yang saya gak suka adalah sekarang ini Orang-orang tuh kebanyakan nyalain sistem aja Tin Sampai lupa bahwa Individu tuh juga punya Punya daya gitu Individu tuh bisa berusaha gitu loh Cuman Kadang-kadang ya anak-kadang di daerah itu I speak from experience ya Kita tuh kadang-kadang udah Lose hope duluan gitu loh Bayangin kita ada di daerah yang gak ada apa-apa Banyak gak ada mall Gak ada bioskop Gak ada perpustakaan umum Sometimes kita gak punya imajinasi gitu loh Saya beruntung karena di kasih bacaan gitu ya Orang tua saya mau ngutang biar saya bisa sekolah Dan beli buku yang banyak buat saya I am privilege in that in that way gitu loh Tapi kan juga banyak orang temen-temen saya yang under expose Yang gak melakukan gak dapet itu gitu dan Disitulah pemerintah harusnya masuk kan untuk Ya membuka akses pemerataan Akses pengetahuan itu ketika Jadi intinya Kalau aja anak-anak di Indonesia pada waktu itu Lebih banyak yang bisa baca Punya imajinasi Percaya diri mereka bisa berubah Pasti lebih banyak anak-anak yang bisa sekolah ke luar negeri Atau bahkan lebih hebat lagi Itu sih yang sebenernya gitu Jadi harus fair dan harus berjalan beriringan gitu Jadi buat temen-temen semangat untuk menempuk pendidikan ya Semangat Oke Jadi Tribuners dan juga Dara Wow Jadi tanggal 17 Agustus kemarin kita juga Sudah merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun Yeay Oke Karena masih di tengah pandemi ini Kegiatan apa yang dilakukan Dara untuk mengisi atau memperingati kemerdekaan? Ya Paling karena lagi 17-annya pandemi Gak boleh kemana-mana ya Paling saya ikut acara-acara virtual Karena banyak banget tuh yang bikin acara keren besok gitu ya Ada beberapa yang saya diundang gitu sama temen Pasti akan ikut-ikut acara itu sih Karena menurut saya penting sih untuk kita Apa ya, take a break gitu ya Menurut saya tuh selalu ngerasa 17 Agustus itu kayak lebaran ketiga gitu Setelah Idul Fitri Idul Adha Kemerdekaan gitu Karena menurut saya Itu adalah momen yang pas buat kita untuk Jeddah sejenak dan ngeliat bahwa Oh oke Kita tuh udah 76 tahun yang merdeka Dan ngeliat bahwa Negeri ini ya Udah ngapain aja Kitanya juga udah Ngapain aja gitu Dalam relasi kita ke negara ya Jadi Saya sih cukup merupakan orang yang emang Cukup take Independence Day itu seriously gitu Oke Jadi ini kan perayaan kedua Kemerdekaan RI Di tengah pandemi kan Sempat rindu gak sih Kayak apa ya Selamat banget Tahun-tahun kemarin tuh rindu banget gak sih Terus apa perayaan yang dirasain darah sendiri Dari tahun-tahun kemarin sampai saat ini Saya tuh kan namanya juga anak Kampung gitu kan Jadi emang besar dengan tradisi 17-an di daerah yang Lomba makan kerupuk Terus masukin paku dalam botol Terus liat panjat pinang Lomba cerdas cermat So saya tuh emang kayak gitu gitu Masa kecilnya dan Sampai gede juga di Jakarta gitu ya Kadang ketika saya masih tinggal di daerah Salemba gitu Banyak RT RW gitu ya Yang masih ngelakuin itu Dan saya kadang-kadang seneng aja nontoninnya gitu Itu seru sih kayak gitu Dan ketika lagi pandemi tentu itu sesuatu yang hilang gitu kan Tapi saya percaya pasti kita juga dalam pandemi ini Harus melakukan pengorbanan lah ya Untuk hal-hal yang ya bahayanya lebih banyak Kalau kita lakukan gitu kan Kalau kita kumpul-kumpul nanti ada outbreak dan lain-lain Jadi ya cukup kangen sama suasana itu sih Tin gitu Ya bener ya Karena biasanya ramai banyak orang Banget panjat pinang Ya bener Oke terus kemudian Dulunya nih Apa namanya Bisa dikatakan masyarakat Indonesia ini kan Memang sudah merdeka dari penjajahan Dan Belanda dan Jepang seperti itu Tapi untuk saat ini kan Kita juga sedang memperjuangkan kembali kemerdekaan Yang dalam arti lain adalah merdeka dari pandemi kan Kemudian bagaimana sedara menyikapi situasi yang terjadi saat ini Ya jadi pandemi Kita bersyukur ya bahwa PPKM yang sudah dilakukan itu Kalau kita lihat grafik Indonesia sekarang sudah mulai turun kasusnya gitu kan Dan keterisian bed di rumah sakit itu juga sudah berkurang gitu Saya kira ini kita patutlah mengapresiasi diri kita sendiri ya sebagai bangsa gitu Karena udah sama-sama nih kita tertip PPKM gitu Nggak keluar rumah dan lain-lain Itu satu hal Tapi yang kedua ya saya merasa memang Pandemi ini masih akan bersama kita Sampai beberapa tahun ke depan gitu loh Karena ya kayak Singapura Dia udah bilang bahwa kita harus berdampingan hidup dengan pandemi Sampai beberapa tahun belakangan Terus negara tempat saya studi gitu kan Itu dia juga di UK pada akhirnya kebijakan mereka adalah ya Divaksin semua orang dan kegiatan lockdown ditiadakan semua berkegiatan secara normal gitu Jadi dari beberapa negara ini kita melihat bahwa Nggak bisa tuh kita terus-terusan hidup dalam ketakutan Karena ya kayak saya bilang soal beasiswa dan lain-lain Hidup tuh berjalan terus gitu loh Hidup berjalan terus dan kan kita sudah 2 tahun ya pandemi gitu Kita kan juga belajar lah sepanjang prosesnya gitu kan Kayak mungkin dulu kita pakai masker tuh suka pengap, suka nggak betah Tapi makin disini kan kita makin betah pakai masker Kita makin terbiasa jaga jarak dan lain-lain gitu Jadi saya kira ya pada akhirnya ini Balik lagi tanggung jawabnya ya ke individu gitu loh Gimana kita tetap menerapkan prokes dan lain-lain Supaya ya di satu sisi tetap terhindar dari Covid Di sisi lain juga ya kehidupan akan berjalan terus Namanya new normal itu kan gitu kan Ya bukan kita yang kayak ketakutan dan nggak ngapa-ngapain Tapi ya harus ya tetap aja pelan-pelan dibiasakan dirinya gitu Saya sebagai orang yang pergi kuliah di tengah pandemi itu kerasa sih Kayak wow gitu harus karantina segala macem Ya tapi gimana lagi gitu kan sebagai warga negara yang taat hukum Dan saya ngerasa bahwa kalau kamu nggak karantina Kamu akan membahayakan orang-orang di sekeliling gitu kan Jadi ya udah take responsibility lah Jadi individu yang bertanggung jawab aja Karena saya merasa kalau semua orang bisa jadi individu yang bertanggung jawab Itu sebenarnya aman gitu kan Ya itulah banyak orang yang harus di ayo-ayoin dulu gitu Supaya dia bisa lebih taat prokes, supaya mau vaksin dan lain-lain Padar diri masing-masing kayak gitu ya lebihnya Iya Dan Dara ini, dulunya ini pemuda-pemuda Indonesia kan juga rela Menculik Soekarno dan juga Hatta untuk mendesak merdekaan Indonesia Kemudian saat ini pun kita juga dalam kondisi yang sama meskipun dalam permasalahan yang berbeda kan Di tengah pandemi itu tentunya Kemudian untuk menurut Dara sendiri Bagaimana sih seharusnya peran pemuda-pemudi saat ini Untuk bisa merdeka dari pandemi Itu bagaimana harusnya kita jadi seorang pemuda-pemudi harusnya seperti apa Saya kira yang paling penting ya di tengah pandemi ini sebagai anak muda Kita harus berusaha hidup serasional mungkin Karena makin kesini saya merasa Banyak juga nih orang-orang yang atas nama memberikan edukasi Jadinya nggak rasional Karena terlalu banyak informasi yang dia lebih-lebihkan gitu Dan menurut saya itu nggak sehat juga Karena jadinya bikin orang ketakutan Bikin orang ngerasa ya Ya jadi nggak rasional gitu Nggak mau melakukan apapun gitu Oke pandemi bahaya COVID bahaya Yang meninggal banyak Tapi kan kita harus juga pintar-pintar mengkalkulasi Sebenarnya resiko kita terkena COVID Itu sejauh apa dan seterekspos apa kita sama virusnya Ketika kita sudah prokes yang lengkap gitu kan Yang jaga jarak kita sudah divaksin gitu Apakah masuk akal kalau kita juga masih hidup dalam ketakutan yang berlebihan gitu Saya nggak bilang bahwa kita harus menganggap COVID nggak ada Tentu aja ada gitu Kita kan bukan teori konspirasi juga gitu Itu ada tapi sejauh apa kita bisa secara cerdas mengkalkulasi risikonya Sehingga ya kita bisa hidup berdampingan dengan COVID Dan tetap sehat gitu Itu satu hal Dan yang kedua Ya bagaimana kita sebagai anak muda Karena saya merasa anak muda itu kan We know better Bukan we know better ya Kita tuh terbiasa dengan mengelola informasi yang berlebihan gitu kan Kita punya filter yang harusnya lebih oke gitu Dibanding generasi sebelum kita gitu Jadi bagaimana kita tuh juga berperan aktif dalam meluruskan gitu Ketika ada hoax dan misinformasi tentang COVID Tentang vaksin dan lain-lain ya kita The least we can do adalah kita kasih counter argument Dan lain-lain kita harus bantu untuk kasih tahu orang-orang di sekretan kita yang belum Belum tahu mungkin dan harus memang punya kesabaran Dan yang ketiga adalah ya kita berkontribusi sesuai dengan apa yang kita bisa dalam artian Saya senang tuh banyak orang yang memulai penggalangan dana gitu kan Kalau misalnya kita ada di posisi yang memang punya kelebihan rezeki ya sangat baik gitu Kita bisa berkontribusi dan kasih apa ya bantuan lah ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan Itu sih ten rasanya yang bisa kita lakukan ya sebagai anak muda Tapi the first and foremost paling penting adalah harus jadi rasional dulu gitu Oke Jadi buat para muda-pemuda Pemuda-pemudi Indonesia saat ini Yuk mari apa namanya saling jaga dan Katanya tadi bilang sama Dara Biar kita itu sekarang bisa merdeka dari pandemi kayak gitu Mungkin banyak orang di luar sana yang udah kayak Aduh aku boseng banget udah kayak jenuh dengan kegiatan yang saat ini kayak gitu kan ya Oke Ya kalau kamu jenuh kamu ya be kreatif gitu kan Misalnya kamu keluar cari tempat terbuka gitu Yaudah dan kamu beraktifitas disitu untuk beberapa saat gitu kan Dan kemudian ya balik lagi ke rumah gitu Jadi ya bener Tien harus pintar-pintar dan kreatif juga menjaga kewarasan gitu Karena gak gampang memang hidup di tengah pandemi ya Kita pasti berduka suasananya Oh satu lagi saya mau nambahin ya Tien Yang ketiga ini sebagai anak muda maaf kelupaan Harus lebih empati dan baik Dan kain ke orang lain Karena kita gak tahu dia udah kehilangan berapa banyak keluarga gitu ya Dan yang bikin sedih di pandemi ini adalah kayaknya kematian itu deket sama kita Tapi juga datangnya bertubi-tubi gitu loh Tien Terhadap orang yang kita sayangin Saya pernah seminggu lalu saya kehilangan tiga empat anggota keluarga gitu ya Om dan tante saya dan itu bersamaan gitu loh Tien Di saat di minggu yang sama dan it was tough gitu Dan saya yakin ada banyak orang Indonesia juga yang mengalami itu gitu Jadi kita ya alangkah baiknya di tengah kondisi yang lagi prihatin ini ya Kita lebih empati dan baik aja sih ke orang Jangan gampang emosian Jangan sembuh pendek gitu loh Saling pengertian aja gitu Itu sih Tien Bener-bener Om turut berduka cita atas meninggalnya Ya Terakhir ini Apa pesan darah di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini Untuk masyarakat Indonesia Ya pesan saya adalah Gini Ketika pandemi ini Gampang buat kita untuk jadi sangat pesimis sama Indonesia Ketika kita ngeliat mungkin pemerintah nggak mengambil tindakan seperti yang kita inginkan Gampang banget untuk kita merasa Indonesia ini udah diambang kehancuran Dan banyak orang berpikir seperti itu dan mereka menyebarkan ketakutan itu gitu ya Tapi disini saya cuma mau mengingatkan bahwa kita Indonesia Itu adalah negara dengan 240 juta 260 juta jiwa sekarang Dan negara yang sangat besar dalam hal penduduk yang ini akan jadi kekuatan kita ke depan untuk bangkit dari pandemi ini Dan kita punya pemerintah yang demokratis gitu kan Dan yang jadi kekuatan kita juga ke depan Kita mesti ingat bahwa Indonesia bangkit dari krisis ekonomi 98 dan jatuhnya rezim orde baru yang otoriter Terus transisi kita dari orde baru ke demokrasi juga berjalan lancar Kita nggak pernah punya pertumpahan darah soal politik gitu ya Dan sekarang kita jadi negara demokratis ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Kita juga negara demokratis terbesar diantara negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim Banyak negara di dunia yang masih berjuang untuk membangun sistem demokrasi Tapi kita Indonesia udah melewati empat kali pemilu presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat Jadi kita cukup berhasil dalam hal ini Dan perlu diingat juga ekonomi kita itu tergolong sehat di krisis ekonomi global tahun 2008 Kita itu tidak terpukul kayak negara-negara lain di Asia gitu Dan setelah 2008 pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas 6% per tahun Dan sebelum pandemi 2012, McKinsey Global itu meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ketujuh di dunia di tahun 2030 Jadi sebenarnya Indonesia itu promising gitu Dan kemarin seminggu yang lalu di tengah pandemi kita baru saja mendengar bahwa Indonesia keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi 7% gitu Jadi saya ngerti banget bahwa ketika kita pandemi setahun lebih ini Dengan segala berita buruk ini It's easy, ampun ini merinding ngomongnya It's easy to see all the bad things Tapi kita juga nggak bisa lupain bahwa sepanjang 76 tahun negara kita merdeka Udah banyak banget yang kita lewati Dan we survive it gitu loh Tin Banyak kejadian-kejadian yang ternyata oh Indonesia itu turn out lincah ya gitu Oh Indonesia itu turn out bisa ya gitu Dan ini segala yang saya paparkan tadi ini membuat saya semakin percaya bahwa Indonesia ini ternyata adalah negara tangguh yang akan terus tumbuh gitu loh Jadi nggak ada alasan kita untuk menganggap negara ini akan menuju kehancuran atau akan bubar segera Atau akan jadi failed state negara gagal Menurut saya sih nggak ada gitu Karena track recordnya udah menunjukkan gitu Bahwa Indonesia itu ya akan selalu bangkit dan termasuk di tengah pandemi ini gitu Jadi tentu banyak hal yang perlu di improve ya dari negara ini dan saya setuju banget That's why saya belajar public policy kemudian balik lagi ke negara ini karena pengen ngelakuin sesuatu gitu Banyak hal yang harus dipikirkan di negara ini Tapi ya harus adil juga untuk merasa bahwa mengakui bahwa Indonesia punya potensi ke depannya Dan kita sebagai anak muda bisa untuk berkontribusi mengembangkan potensi itu Gitu sih Jadi buat masyarakat Indonesia tetap semangat menghadapi mademi Ya Kita tetap merdeka dan bisa melewati semua masalah-masalah yang ada di dunia ini dengan baik kayak gitu ya Iya Terima kasih karena sudah mau ngobrol sama Tini di On Camp Every Night Terima kasih Tini seru banget ngobrolannya Ternyata kita sudah panjang labor ngobrolin apa aja Banget Kayaknya interview terlengkap deh Karena orang-orang tuh sering kayak cuman nanya bagian masuk universitasnya aja Tapi gak tau kemarin-kemarinnya ngapain Jadi thank you banget buat Tini dan juga tim di Tribune News gitu ya Udah bikin interview yang menurutku sangat komprehensif ini Thank you Tini Oke Dan Dara semoga pendidikannya nanti berjalan lancar ya Amin Amin Untuk masyarakat tentunya Kenapa alasan untuk memilih terjun di dunia politik Semoga bisa mengembang amanah Amin Demikian obrolan Tini Oke demikian obrolan Tini bareng Dara Nasution kali ini Semoga bisa menginspirasi Tribuners yang nonton On Camp Every Night kali ini Dan kalau Tribuners nih mau ngepoin Mau ngepoin Dara lebih lanjut nih Bisa lebih tau di media sosial Dara mana aja Ya jadi di Twitter dan di Instagram Dara Nasution Underscorenya dulu gitu Oke jadi kalau ingin lebih tau Dara itu seperti apa Langsung ngepoin media sosialnya aja ya Oke Tribuners Berakhir sudah Thank you On Camp Every Night kali ini Dan jangan lupa Saksikan On Camp Every Night setiap hari jam 9 malam Tentunya di Tribun News Saya Tini dan juga Dara Dara Nasution Dan juga Dara Nasution pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Thank you bye bye sehat semua Terima kasih Dara Ya bye bye Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Like, subscribe, dan share ya Sores��도록iveness I will like, subscribe, dan share ya You're not too... Like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.